Ishak, Esal, dan Yaakub anak-anaknya Kejadian 25 ayat 19-28 Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham Abraham memperanakan Ishak Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ripka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram Saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya Berdo'alah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya Sebab istrinya itu mandul Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ripka istrinya itu mengandung Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya Dan ia berkata Jika demikian halnya mengapa aku hidup Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan Firman Tuhan kepadanya Dua bangsa ada dalam kandunganmu Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda Setelah genap harinya untuk bersalin Memang anak kembari yang di dalam kandungannya Keluarlah yang pertama warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu Sebab itu ia dinamai Esau Sesudah itu keluarlah adiknya tangannya memegang tumit Esau Sebab itu dinamai Yaakub Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir Lalu bertambah besarlah kedua anak itu Esau menjadi seorang yang pandai berburu Seorang yang suka tinggal di padang Tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang Yang suka tinggal di kemah Ishak sayang kepada Esau Sebab ia suka makan daging buruan Tetapi Ripka kasih kepada Yaakub Yaakub Terima kasih telah menonton